Masih semangat gak? Oh gak semangat Jadi, buat yang belum kenal Siapa? Gua Giral Gua punya 3 proyek sebenernya Proyek pertama gua, awalnya dari 3Mix Manusiawan Proyek kedua gua adalah Kamikaze Itu yang udah dari lama banget, gua sama Ken Rata Jadi kalo lu ngecek di Sangka, ada yang Kamikaze Itu gua, yang ketiga adalah Gua melakukan proyek solo Namanya Giral Giral Itu beda lu sih sama Kalo misalnya dulu Kamikaze gua Base music, sekarang Lebih yang ngepop Gitu lah intinya Hari ini, gua kan mengajarkan Basic music theory Jadi gua mau nanya dulu, yang disini Yang punya dasar musik teori Yang main piano siapa? Ada gak yang main piano? Oke, yang Main gitar Oke Siap Jadi kalo misalnya Ranganada Sama chord gitu, mesti udah bener-bener ngerti lah ya Basic basicnya apa enggak ya Itu, itu sih sebenernya hari ini yang gua mau menjelaskan itu doang Jadi emang gua nung-nung aja gitu, bukan yang Backpack atau gimana Gua ingin Memberikan kalian suatu kasus pada lagu Yang rada aneh tapi rada lucu juga Jadi, ini lagunya Ini lagunya Mungkin gak semua orang tau ya lagunya rada lipat Cuman kita dengarkan saja Jadi, kan gua udah nge-DJ tuh Terhitung dari 2016, akhir Ya kan Tau gak loh, bagian mengesalkan dari nge-DJ tuh apa? Harus muterin lagu ini Setiap upload kungi, bakal ada orang mabok yang pasti Bang, boleh muterin TV Boleh muterin Faden Sama boleh muterin Apanya, upload gak? Ya pasti tiga lagu itu local editor Muluk Jadi kalo kalian bisa lebih gede Jadi DJ kalian lebih gede Lakin-lakin muluk Siap-siap aja Lagunya tuh big three-nya itu ngeluk Dan, gua dan Raka Pada saat nge-git itu paling kesel Mainin lagu ini Kenapa? Karena, waktu awal tuh kita anggapin yang lagu fales Karena transisi ini nih Transisi ini tuh menurut gue tuh aneh banget Nih Eh, sorry Dari Nah, sebenernya kita tuh mikirnya Anjing ini kok ganti dari mayor ke minor gini gitu loh Tapi, sebenernya kalo lu melihat secara teknis Ini tuh diperbolehkan Sah-sah aja Cuman ada namanya sendiri Nah, jadi gua pengen mengajarin kalian ya Dari basic-nya dulu dah Ehm, gua makin mengajarkan kalian ini Bentar aja Ini ada Apa ya? Satu Dua Satu Dua Tiga dan empat Ya, jadi major scale, minor scale Terus Cara menemukan chords dalam scale Habis itu kita belajar yang terakhir sustain chord Jadi, kalo ini nih Kalian udah tau loh sih Kaya relatif mayor dan minor gitu Nanti ga? Jadi kan ibaratnya gini dah Gua mau ajarkan dulu Yang paling gampang adalah Kalo mayor itu Mulanya dari C Jadi ini nih Mulanya tuh Mulanya dari C Jadi begini Mulanya dari C Jadi begini Mayor itu Mayor itu gimana sih bang? C mayor, tangga nada C Mayor itu gimana sih? Gini aja ya? Pokoknya kalo tangga nada C Itu Dasarnya pasti not Dasarnya di C Terus jaraknya tuh Naiknya gini Satu Satu Setengah Satu 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 Setengah Satu 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 Nah dan yang harus kalian rekomen adalah Pokoknya kalian inget Jadi kalo ini kan ada putih nih Dan kalo ini kan ada hitam Tapi dalam C mayor itu Dia ga ada nada hitam Nada putih semua Dan ini Ini pun bisa kalian pindah-pindahin Kalo misalnya kalian mau Emang mainnya di E mayor deh gitu Udah kita naikin Kita naikin ke E Nanda dasarnya Udah Sama itu lagi kan Terus sedangkan Itu kan jaraknya tetap sama kan Satu 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 C mayor semuanya putih sampai atas Habis itu baru geser-geser sesuai Keinginan gitu gimana kan Nah yang sedangkan Dalam isilah musik itu ada yang namanya Relatif Relatif itu kan kayak saudaranya gitu ya Jadi C mayor itu Saudaranya nara kutip adalah A minor, kenapa? Karena mereka tuh nadanya sama-sama putih Nih, ini A minor Bayangkan sama ini Ya kan sama-sama putih gitu kan Lalu coba kita naikkan mereka berdua Misalnya kita naikkan di D Hitamnya sama, jadi hitamnya sama-sama disini Tab Jadi hitamnya sama-sama Di V sini Sama di Ini C Ini juga sama nih Ini Sama di Tuh Sama persis, jadi Kalian tuh pakai basicnya Jadi Jadi kan misalnya C Misalnya lu main di C mayor Terus orang minta, eh lu bikinin jadi minornya dong Cara gampangnya adalah lu turunin Satu, dua, tiga, udah tuh Jadi kalo C mayor Minornya adalah A Bener Dan kalo misalnya E mayor minornya adalah Cis Udah gitu doang It's that easy It's that easy Itu Apa? Gimana? Nggak Anak-anak 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 Nah jadi Sebenernya itu Oh gini-gini Biar gampangnya lagi Kita langsung skip ke chords aja Jadi Sebenernya kalo tangga nada ini kan Kita cuma pakai gara-gara kita mau bikin chords kan Buat musik kan yang penting itu chords Misalnya disini ada yang boleh kita ngasih Feature based gitu Selain tomato Ada ga? Ada yang bikin lagu apa sih? Electro gitu? Atau house? House ada ya? Tropical house Ada kan tropical house Ada? Oke Nah itu kan tropical house dan progressive Progressive house bergantung kepada chords Sedangkan tropical house menurut gue lebih bergantung kepada melodinya kan Cuman melodi sendiri itu adalah chords yang lu pecah Kalo lu pikirin gitu kan sebenernya Jadi Misalnya Kita Ntar kan kalo melodi kan akan dibahas di hal-hal selanjutnya Tapi yang sekarang akan gue ajarkan adalah chords Chords Jadi Chords itu sangatlah mudah Untuk membuat chord paling dasar itu C Mayor Nih Gitu kan Jadi lu ambil Satu, tiga, lima Nah lu tau itu satu, dua, tiga, empat, lima dari mana? Ini aja lagi Lu ambil Lu ambil satunya Lu ambil tiganya Lu ambil limanya Udah Jadi chord Chord C Sedangkan kalo lu mau membuat chord nya jadi minor Yang lu lakukan adalah Ini tiganya lu turun di setengah Gitu Jadi bedanya ini Gitu Jadi kalo misalnya Mayor Bisa lu bikin untuk situasi yang lagu yang lebih happy Misalnya gitu Sedangkan kalo minor yang kayak lebih sedih Atau yang lebih serang gitu Makanya kenapa kalo lagu dark step Kebanyakan dia chords nya di F Eh di minor Gitu Jadi biar emang kesannya kayak Lagu-lagu sangar, lagu serem gitu kan Lagu bergal Lagu bergal Lagu bergal Lagu bergal Lagu jati warikin gimana Gitu Kayak gitu lah Nah itu Jadi Satu lagi ya Ada chords nya sendiri itu Jadi Lu cari pokoknya satu Tiga Dan limanya Tapi Ada juga namanya chord tujuh Jadi ini Lima Enam Tujuh Ini Ch7 jadi begini Ch7 tuh tujuannya adalah Memberikan suatu bentuk Suspense gitu kan Jadi kayak Ini chord nya mau kemana sih kok Gantung ada 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 bujunya gitu Jadi kalo denger kayak Oh Ntar pengen kesini nih Kau kan chord nya pengen kesini nih Kayak meniku-niku aja gitu Kadang-kadang gejuannya musik adalah Memainkan emosi pendengarnya Jadi kita Bisa menggunakan itu Untuk Membuat tipuan-tipuan emosi Gitu Lalu Yang satu Eh yang ke Selanjutnya yang mau gue kasih tau adalah Cara Cara lu mengetahui Chords itu Tangga nadanya di apa Adalah Kan yaudah gini aja Satu tiga lima Berarti emang dasar Dasar nya kan di C ya Berarti kan chord Berarti chord nya C doang gitu Cuman Lu bisa invert Invert dulu balik-balik Jadi Jadi Ininya misalnya nih G nya Peturunan atau oktak Gitu Terus misalnya abis itu Kita Bikin lagi E nya Kita pindahin lagi Jadi G Gitu Itu tetep-tetep chord nya tetep chord C gitu Cuman C yang dibalik aja intinya gitu Tapi lu harus nyadar Pokoknya nadanya dasar ya Tetep di C Walaupun Anak-anak chord nya ini kebalik yang intinya gitu Dan bahkan lu bisa juga misalnya kayak Lu gak harus chord itu selalu berdekatan gitu Lu mau yo-yo banget gitu Gak apa-apa Kayak Nah itu Itu tetep Itu tetep Technically tetep chord C Cuman Cuman E nya dibawa banget aja gitu Itu bisa lu pakai untuk Misalnya lu mau di kreatif atau gimana Bisa kayak gitu Terus ada satu lagi chord namanya Chord sustain Chord sustain itu Chord sustain itu Anak-anak lumayan chord nya di Chord sustain itu ada Chord sustain itu kan artinya nahan ya Jadi maksudnya ini chord nya biar nahan jadi kayak Chord sustain Itu namanya chord sustain Jadi chord nya sebenernya kan sebenernya Chord nya tuh harus kembali ke ini nih Chord C ini Cuman dia dibuat untuk menahan Jadi dari satu Dari tiga ini Dipindahin ke dua Itu adalah namanya Chord sustain 2 Sedangkan kalau misalnya kita balik nih Chord sustain 4 Itu namanya chord sustain 4 Jadi bikin ditahan dulu ke 4 Baru ntar Balik ke 3 Jadi kayak biar orang Orangnya bingung kayak Wah ini belum balik baik nih chord nya Jadi kayak Nunggu-nunguin lagunya Kembali ke chord itu gitu Sebenernya Kalau semakin banyak lu Semakin banyak lu Produce lagu gitu Apalagi chord yang lagu yang bener-bener Guguh banget Bergantung sama chord Itu bakal nyadar Orang-orang tuh Lebih seneng progresi chord yang kayak gini Yang kayak gini Yang kayak gini Yang kayak gini Dan orang Indonesia pun Pemilihan chord nya tuh Beda sama orang Korea Sama orang Jepang Sama orang US Lo harus cari tau sendiri disitu Itu menarik banget buat gua Tapi gua tidak bisa jabarin disini Karena agak susah jelaskan Nah sekarang Kita mulai nge-break down Si Sebenernya ini Si Galopo 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 kan ini chord nya begini Dan chord nya terus Sampai habis Sampai sebelum drum Lo tuh chord nya gituin mulu Chord nya ini Lo udah bisa dapet belum dari sini Sebenernya tangga nandai dia dimana Itu chord apa? Satunya kan gini verses Chord kotanya adalah ini Chord Chord kayaknya nya ini Jadi tangga nandai nya adalah A' F' Gis Mayor Gis Mayor Dan bukan Gis Minor Karena kalo Gis Minor Akan jadi begini dan dalam posisi yang sebenarnya dia bakal tinggal nah terus lu pasti mungkin bakal bingung pada saat awal-awal lu bikin musik itu lu kenapa sih chord nya pasti lu puter-puter jadi repot gua mesti ngitungnya dimana gitu kenapa gak emang yaudah 1,3,5 masalahnya itu satu sih menurut gua kalo lu beneran pengen chord nya kayak begini kayak gitu gak apa-apa cuma untuk beberapa instrumen misalnya lu taro soft synth gitu kan gitu-gitu itu baru kesannya lu taro disitu ntar lu bakal denger oh ini kok note nya tinggi banget deh terus pas lu chord note tak lu oh ini kayaknya rendah banget ya jadi lu bakal bingung ya kan dan kalo lu udah mendalamin lagi ntar lu bakal nunggu yang namanya EQ EQ itu lu berbanding dengan frekuensi dan itu kalo lu gak puter-puterin si chord nya ini bakal nadap dan suaranya gak enak terus jadi tinggi semua kalo nunggu jadi rendah semua itu bahaya gue itu gak enak di kuping sang kuping sendengar ya sedangkan ini kalo lu liat gara-gara ada jaraknya kayak gini ada jarak kayak gitu ada jarak yang rada jauh nih jadi kedengerannya kayak di antara oktak tinggi dan oktak rendah di tengah-tengahnya jadi kalo lu mixing untuk instrumen yang rada rendah kayak gini ya kan dia buat saya pake sindeng kayak cuman dia gak taro nya di tinggi-tinggi banget di tengah-tengahnya Jadi enak tuh ngisi frekuensinya yang tengah jadi lebih enak di kuping lah gitu misalnya terus dia tuh susah kayak gini ini kan ini kan berubah ini kan awalnya sebelum drop dia mainnya di Giz Mayor kan cuma pas di drop lo tau gak dia mainnya dimana bukan Giz Mayor tapi dimana tau tangga nadanya tangga nadanya berubah sebenernya dia tangga nadanya jadi di Giz Minor coba lepetin ya ini kan melodi begini terus kalo lo mainin disini tangga nadanya tangga nadanya si tangga nadanya tangga nadanya tangga nadanya Tangan rada awal itu disini Disini Berasa gak coba dengar lagi kalian dengar tangan rada ini Terus kalian praktikan disini Disini Itu kan chordnya masih di Giz Mayor tuh Jadi chordnya masih seterusnya Cuma sedangkan pasti drop dia berubah tangga nadanya jadi ini Itu tangga nadanya Giz Minor namanya Kalau lu gak percaya ini akan gue copas Bukan gue copas Bukan gue taruh di Ini Nih Cara Salah tuh cara untuk mengetahui Si lagu ini tangga nadanya dimana adalah Lu cocokin aja nih Ini masuk Ini masuk disini nih Ini kan di tangga nadanya minornya nih Yang kesini Cuma gak masuk disini Tuh Gak ada dia Cuma yang disini masuk berarti Yaudah kalau nabrak yang di tangga nadanya minor Berarti dia tangga nadanya minor gitu Yang ini juga nih Se Nangkap dua-duanya Yaudah gitu Oke gitu Jadi Sebenernya Ada Istilah di musik namanya modulasi Modulasi itu mengubah mendadak dari minor Misalnya lu chordnya udah minor 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 Terus Terubah ke mayor Pokoknya dari chordnya mayor 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 Terus berubah ke minor Itu namanya modulasi Modulasi itu bisa lu pakai beberapa kali Apalagi untuk lagu jazz misalnya Itu untuk memberikan efek bahwa Wah lagunya keren ya Lagunya mahal Lagunya pinter Chordnya bisa juga berubah Cuma kalau lu rapornya terlalu sering Orang-orang gak akan mengambil lagu lu pinter Orang hanya akan mengambil lagu lu fales Itu aja Iya lah Gak mau pinter malah fales gitu Gak mau pinter malah fales gitu Jadi harapan gua sebenernya dari yang gua ajarkan ini adalah Meskipun kalian baru belajar bikin musik Tolong jangan bikin cuma dari C mayor doang Itu Belur gua sayang gitu loh Kan bahkan C Padahal C mayor kan hitungannya sama aja tinggal lu tindah-tinggahin Tinggal chord itu juga tinggal lu geser-geser gitu loh Kalau lu main dari C mayor doang kayak Eh gitu ngerti 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 Sayang aja gitu Terus Abis itu Nah Sekarang gua akan mengajarkan cara menemukan chords Dari tangan rada yang sudah ada Kita mulai dari yang paling gampang aja Pakai Eh pakein aja nih gak tadi Oh pake C mayor dulu Nih jadi tangan rada C mayor ini Untuk menemukan chord itu caranya gampang Jadi lu tinggal pilih satunya apa Tiga nya apa Lima nya apa Terus kalian tarik aja nih Terus kalian mau pilih lagi Bisa tinggal sama aja pilih mau bass Bass Note nya apa Ini 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 Asal mereka masih dalam Dalam urutan Eh Dalam Daftkar note ini Kalian gak apa-apa bisa pake note chord itu juga Jadi kita bikin chord progressive Bentar ya ? Bersi Jadi semudah itu menemukan font Tinggal tarik-tariknya 1 3 ya, 1 3 5 ya, 1 3 5 nya apa gitu Terus tadi kalau misalnya kayak Kalau misalnya tadi kayak Lu bingung nih pas ini kan Awalnya gue lihat kan ini 1 3 5 1 3 5 Yang pas ini kok Ini satunya mana nih Satunya bingung nih gue Tadi satunya gue pilih sebenernya ini Ini 1 ini 3 Tapi karena D nya di atas Yaudah D ya gue pindahinnya ke bawah Dia kan 5 nya ini tetep Gue pindahin ke bawah, udah Terus jadi balik lagi ke mode awalnya Yaitu chord C ini cuman G Cuman yaudah gue inversi aja gue balik aja Udah itu chord progression Dan enaknya kalau lu bikin idm itu Orang-orang idm itu suka banget Tengen-engennya pemulangan Jadi chords itu lu 1 lagu bisa bener-bener taruh 4 chord aja Udah that's it, that's all unique Sisanya tinggal drumnya oke, soundnya oke Terus tinggal kalau misalnya lu bikin tropical dan Duh, du 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 Jadi gitu ya kalau bisa bikin progressive plus Paling show nya tebal megah gitu kan Udah Dan lu BPMF pas aja udah kayak gitu Itu Semudah ini melakukan chord mayor Bagaimana kalau chord minor Sebentar Kalau misal ekor minor tuh Sama aja sih Milih-milih 1, 3, 5 nya juga gitu Cuman yang membedakan adalah Milih-milih 1, 3, 5 nya juga gitu 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 Milih-milih 1, 2, 3, 5 Udah jadi Sedih apa gitu Menemukan chords mudah untuk EDM gitu Kalau misalnya mau butuh 7 Sebentar ya Butuh 7 Eh, 2, ini kan 1 2 Ini Ini gue menggunakan chords same yang sekarang ya Kayak gitu Jadi chords same ini tujuannya buat Masih Suspense gitu Kayak masih nahan kan Jadi kayak Kayak gitu Biar efek-efek Efek-efek menahan emosi aja Kayak gitu Udah Jadi Ya jadi technically yang pengen gue sampaikan lagi Untuk lagu T-Leters itu Yang kesalahannya dia sebenernya Kenapa lu Nggak lanjutin minor aja Tapi minornya itu relatifnya Tadi Coba deh Masih ingat gak Kalau gue bilang Mayornya di Gis Minornya di berapa? Minornya di mana? Eh, bener gak? Nah bahkan ya Pas gue manggung Sama raka Gue gak pernah pake versi asinya Yang gue pake selalu ini Udah You can wind up to Eh, bener gak Ooh 두�um Butora Japanese do Do Oh Oh iya, ini ada gue yang nge-skip salah satu, yang pake button siapa ada disini? Ini kabar gila buat orang yang disini ya, jadi Ableton itu ada feature enak sekalian Apple tidak punya Apple kan keuntungannya punya cewek-cewek joget yang di Apple itu kan ya Jadi kalau di Apple, kalian bisa buka audio effects, ada namanya tuner, tuner itu beneran ngecek dia note by note, sedang dimana note kasih itu Tuh, akurat banget sampe dia telat berapa sen langsung dikasih tau, oh malesnya gitu Terus kalau misalnya, dia betar ada cara curang untuk mengetahui ini tangan adanya dimana? Jadi, nih, jadi Jadi yang paling gampang adalah blue filter, biar kedengeran si bassnya doang Terus sudah ada yang tuner? Oh, di app ternyata ya gampang gitu, langsung di-mess up aja gitu, langsung di-mess aja ya gampang Itu, itu kelebihan untuk memakai button yang... Boleh Kita gak setau di Apple ada apa? Perluan LV Oke, di Apple kan ada yang ini gak? Apa ya? Yang langsung chord, bisa pilih chord, Mario, Gino langsung tempelkan Oh gak coy, kan kalau tempel dia kan kayak scale jadi Bisa aja Bisa aja Untung-untung si Tomaton yang ngasih tau Jadi kalau di Apple itu Bisa juga kalian begini Coach Jadi maksudnya chord gitu Satu